Sejarah ultralik dan prinsip utamanya Wajib sahabat alam ketahui Wajib sahabat alam ketahui Sejarah ultralik, pendakian dengan sistem ultralik mungkin belum banyak diketahui Dan belum populer dibandingkan dengan pendakian konvensional dan juga tradisional Lalu apa sebenarnya yang dimaksudnya pendakian ultralik tersebut? Lalu seperti apa spesifikasi dari ultralik hacking gear tersebut dan prinsipnya? Tentunya seperti apa? Sebelum sahabat alam tahu hal lainnya tentang pendakian ultralik tersebut ada Baiknya jika sahabat alam mengetahui sejarah ultralik hacking terlebih dahulu Oke saya akan mengajak sahabat alam untuk mengenal ultralik lebih dalam Jika sahabat alam menganggap ultralik hacking Ini merupakan aktivitas outdoor Dengan membawa perlengkapan yang ringan dan multifungsi semata Sahabat alam harus mengubah dan melakukan revisi pendapat sahabat alam tersebut Hakikat sebenarnya ultralik hacking ini bukan hanya tentang berlengkapan pendaki atau gir-gir saja Namun juga esensi paling dasarnya adalah tentang prinsip dan juga cara pandang pendaki tentang pendakian yang akan mereka lakukan Ultralik hacking ini sebenarnya menjadi konsep yang mana sudah sebenarnya cukup lama terkenal Terutama dalam aktivitas mountaineering Meski konsep ini dianggap terlahir akhir-akhir ini Namun seiring perkembangan teknologi berlengkapan dalam berpetualang Saat dilihat dari konsepnya Ultralik ini telah lama ada dan juga telah lama digagas dalam aktivitas outdoor maupun petualangan Oke kita ke sejarahnya ultralik Sejarah ultralik hacking ini sangat penting untuk sahabat alam ketahui Ultralik ini muncul di tahun 1880 Sudah lama kan? Sampai dengan tahun 1990an Saat itu ada beberapa pendaki gunung dunia Yang mana mempopulerkan pendakian yang disebut dengan light atau face Yang mana artinya adalah ringan dan cepat Beberapa nama pendaki yang mempopulerkannya adalah Poetek Purtika dan Jeji Kukuska Berasal dari negara Polandia Selain beberapa pendaki tersebut Ada juga Alec Mecintair dan John Peter Yang berasal dari negara Inggris Konsep dari pendakian light atau face ini Adalah membuat prioritas Dimana pendakian yaitu lebih ringan Namun juga cepat Atas dasar itulah konsep ini Kemudian hanya mempraktikan Dengan sedikit membawa Peralatan dan perlengkapan Saat pendaki dengan jumlah personil Yang kecil tentunya Esensi utama dari pendakian ini Adalah efektivitas Bukan hanya pada peralatan Maupun jumlah anggota Saja Dalam perkembangannya light dan face Ini dikenal dengan nama istilah Bernama Alvin Style Terutama di gunung besar seperti Himalaya Dan Karakorum Selanjutnya Konsep ini akan bisa mendasari Bermacam inovasi Dalam produksi yang mana Saat ini menjadi populer Prinsip dan filosofi utama Ultralik Hacking Setelah sahabat alam mengetahui Sejarah ultralik hiking Ini sahabat alam harus mengetahui 10 prinsip atau 10 poin Yang dianggap sebagai faktor Utama untuk melakukan Ultralik Hacking Maupun Ultralik Backpacking 10 poin semuanya membicarakan Tentang peralatan ultralik hiking Tersebut sendiri Berikut ini beberapa poin Utama dalam aktivitas ultralik hiking Yang penting untuk sahabat alam Ketahui Berikut yang pertama adalah Mengurangi beban Prinsip utama yang bisa dilakukan Adalah dengan mengurangi Beban Perlengkapan Mendaki Yang akan sahabat alam Bawa Semua item backpacking yang Akan sahabat alam Bawa ini harus Memiliki womot yang jauh lebih ringan Sahabat alam juga bisa Menggantinya Dengan gear yang jauh lebih Minimalis Dan tentunya Multifungsi Yang kedua Menimbang peralatan Persamaan dari pendakian tradisional Dengan teknik pendakian ultralik Ini adalah menimbang Semua peralatan Pendaki yang ingin mendaki Harus menimbang Semua peralatan Yang akan dibawa Setelah itu harus mencatat Beban barang yang akan Dibawa ini Tujuan utamanya adalah Untuk melakukan identifikasi Mana perlengkapan yang bisa dikurangi Paling banyak Jika Dilihat dari Pembuatnya Yang ketiga Atur secara detail Prinsip ultralik adalah Mengatur secara Mendetail Prinsip ultralik ini adalah Mengajurkan kepada Para pendaki Untuk bisa Mempraktikan Teknik ini Supaya bisa Mempertimbangkan Secara cermat Barang apa yang bisa dipakai Sekali pakai Namun jika sahabat alam Akan mendaki dalam Waktu beberapa hari Memperhitungkan Secara cermat Kebutuhan Sahabat alam dalam Pendakian ini Sangat penting Sahabat alam penting Untuk mempertimbangkan Makanan Bahan bakar Untuk memasak Perlengkapan mandi Dan masih banyak lagi Lainnya Yang keempat Alas daki Aman dan ringan Prinsip dasar ultralik hiking Selanjutnya adalah Sahabat alam bisa Menggunakan alas kaki Yang ringan Aman Dan juga nyaman Sahabat alam Bisa menggunakan Hiking sauce Sepatu gulung ini Bobotnya lebih ringan Dibandingkan dengan Mode biasa Alasan sahabat alam Harus menggunakan Sepatu yang lebih ringan Adalah sepatu Yang berat Hanya akan Membuat sahabat alam Menjadi Lebih lelah Dalam berjalan Maupun mendaki Berikut yang kelima Perlengkapan bersama Jika sahabat alam Menggunakan pendakian Dikan konsep ultralik Bersama dengan teman Sahabat alam Maka sahabat alam Bisa menggunakan Perlahan bersama Yang mana bisa Dimanfaatkan Secara bersama-sama Misalnya adalah Dalam rombongan Sahabat alam Bisa Menggunakan Tenda bersama Untuk melakukan pendakian Sahabat alam Juga bisa Menggunakan Satu kompor Untuk tempat masak Bersama Dan berbagai macam Perlengkapan lainnya Yang bisa Sahabat alam Menggunakan Atau fungsikan Secara bersama Yang keenam Perlengkapan Multipungsi Prinsip yang bisa digunakan Untuk ultralik Adalah Sahabat alam Bisa menggunakan Dan memanfaatkan Perlengkapan Yang Multipungsi Dengan perlengkapan Multipungsi ini Sahabat alam Bisa meringkas Peralatan Ciri umum Multipungsi Yang digunakan Adalah Jas hujan Yang mana Bisa sahabat alam Jadikan Sebagai Bepak Atau tenda Selain itu Jas hujan ini Bisa Sahabat alam Jadikan Sebagai Aras tenda Atau tracking pole Atau Walking stick Yang ketujuh Mengasah Penggantian Peralatan Untuk sahabat alam Yang tertarik Untuk mempraktikan Konsep ultralik Ini penting bagi Sahabat alam Untuk memiliki Keterampilan Berupa Penggantian Peralatan Keterampilan Ini Bisa Sahabat alam Gunakan Salat survival Di alam bebas Atau di pegunungan Contoh skill Yang harus Sahabat alam Latih Adalah Cara Mendapatkan Air Dengan cara Kondensasi Dan sebagainya Tujuannya Untuk membuat Sahabat alam Membawa Sedikit Perbekalan Air Dari rumah Yang kedelapan Perlengkapan Lebih Sedikit Seperti apa Maksudnya Membawa Sedikit Perlengkapan Ini menjadi Langkah Yang paling Efficient Untuk bisa Mengurangi Berat Dari barang Bawaan Sahabat alam Dengan Membuat Perlengkapan Yang seperlunya Ini akan Membuat Bobot Tak Sahabat alam Berkurangkan Membuat Perjalanan Sahabat alam Terasa Lebih cepat Dan tentunya Menyenangkan Meski Begitu Semuanya Dikembalikan Ke Kenyamanan Sahabat alam Karena Sahabat alam Yang akan Menjaraninya Semakin Sedikit Barang Yang Sahabat alam Bawa Itu Tandanya Sahabat alam Siap Dengan Segala Resiko Yang Bisa Datang Menimpa Sahabat alam Kedepannya Termasuk Cuaca Asupan Yang Terbatas Atau Daya Tahan Tuhu Yang Menurun Karena Diporsir Terlalu Jauh Yang Kesembilan Perlengkapan Perlengkapan Khusus Melihat Sejarah Ultralight Hiking Tentu Sahabat alam Sudah Tahu Jika Perlengkapan Dan Peralatan Yang Dibawa Tersebut Melupakan Peralatan Ultralight Saat Dilihat Secara Spesifik Ini Kemajuan Teknologi Ultralight Yang Ada Di Indonesia Maupun Di Negara Lain Namun Ini Tidak Bisa Sama Dengan Negara Eropa Maupun Amerika Namun Sahabat alam Tetap Bisa Mendapatkan Perlengkapan Ultralight Tersebut Di Indonesia Maupun Negara Sahabat alam Sendiri Sahabat alam Bisa Menyesuaikan Dengan Gaya Pendakian Ringan Sahabat alam Meski Begitu Sahabat alam Yang Akan Mengganti Semua Peralatan Dengan Ultralight Ini Harus Mengeluarkan Lebih Banyak Biaya Yang Terakhir Yang Kesepuluh Meningkatkan Kekuatan Fisik Ultralight Hiking Ini Tidak Cocok Untuk Pemula Hal Ini Dikarenakan Pendaki Harus Mahir Pendakian Tradisional Terlebih Dahulu Baru Bisa Mengubah Dengan Teknik Ultralight Selain Itu Kekuatan Dan Performa Tubuh Sahabat alam Akan Terlatih Saat Banyak Mendaki Dengan Cara Tradisional Dengan Cara Tradisional Ini Sahabat alam Bisa Mengubah Tekniknya Perlahan Melahan Ke Ultralight Teknik Ultralight Ini Tidak Bisa Dilakukan Secara Semparangan Karena Membutuhkan Skill Kekuatan Dan Ketahanan Tubuh Melatih Performa Dan Kekuatan Tubuh Sahabat alam Dengan Cara Tentunya Terus Berolahraga Sebelum Melakukan Pendakian Atau Sesudahnya Oke Sahabat alam Demikian Sejarah Ultralight Haikik Dan Prinsip Grosofi Utamanya Semoga Ini Bermanfaat Untuk Sahabat alam Yang Baru Memulai Hijrah Dari Pendakian Konvensional Tradisional Ke Pendakian Dengan Gaya Ultralight Semoga Video tutorial Ini Bisa Menjadi Referensi Dan Dan Bisa Menjadi Rekomendasi Sahabat alam Untuk Mengenal Dari Sejarah Sampai Seperti Apa Yang Harus Sahabat alam Melakukan Untuk Melakukan Kegiatan Pendakian Dengan Gaya Ultralight Oke Sahabat alam Video ini Semua Bermanfaat Buat Sahabat alam Yang Baru Bergabung Di Gap Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidaritasnya Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sahabat alam Lainnya Agar Video ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Lontennya Agar Sahabat alam Tidak Bertinggal Di materi Materi Berikutnya Di Gap Channel Saya Lidia Usman Bersama Gap Channel Salam Hal Hal Dui Dui selamat menikmati selamat menikmati